Intro Ya kenalkan, saya Rupien, penggiat petai organik Saat ini saya mengembangkan microgreens Apa itu microgreens? Jadi microgreens itu sayur daun 2 Yang dipanen pada umur 7-14 hari Ini sayurnya Dan kenapa ini kita kembangkan? Sebetulnya permasalahannya di percaya organik itu kan berbicara mengenai lahan luas ya Tetapi dalam prosesnya kita menemukan banyak orang yang mengeluh Tidak bisa bertanam karena lahannya sempit Sehingga kita ada ide untuk mengembangkan lahan budidaya Di lahan yang sempit dengan sistem microgreens ini Ini urban pump Apa manfaatnya keunggulannya kita budidaya ini? Untuk anak-anak Dengan mengkonsumsi Karena ini nutrisinya tinggi sekali Kalsiumnya, jad besinya Ini bisa meningkatkan kecerdasan otak anak Bagus sekali Termasuk permasalahan Anak-anak sekarang itu kan Mereka itu stunting ya Atau obesitas Microgreens ini budidaya ini Konsumsi microgreens ini untuk anak-anak itu Bisa mengatasi semua Termasuk masalah stunting dan obesitas Karena apa? Karena untuk yang stunting kan Karena kurang nutrisi ini bisa mencukupi nutrisinya Termasuk seratnya Untuk yang obesitas Ketika mengkonsumsi microgreens ini Dia nafsu makannya untuk lebih banyak itu tidak banyak Jadi makannya ya netral saja Enggak menjadi makan banyak Sampai dia berlebih Terus yang kedua manfaat lain Untuk orang-orang dewasa Karena ini full nutrisi Nutrisinya banyak Ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh Lalu untuk ibu-ibu Biasanya ini Sudah di-research juga Itu bisa Membuat Apa namanya itu Kulitnya itu Lebih bercahaya ya Lebih mengkilat Itu keunggulan untuk orang dewasa Lalu juga bisa Untuk ibu-ibu Terutama ini bisa Mencegah Kanker payudara Ini juga sudah ada researchnya Dari microgreens ini Lalu untuk Manfaatnya untuk orang tua Ini dengan konsumsi microgreens ini Bisa Mencegah dimensia dan Alzheimer Dimensia itu kan orang yang Sudah tua Biasanya lupa ya Tempat ya Dia lupa Ini lupa itu Lalu Alzheimer itu kan Orang yang gerak-gerak itu Parkinson ya Itu yang apa Itu bisa untuk orang tua Jadi Generasi Anak-anak Dewasa dan tua itu Cocok sekali untuk Konsumsi microgreens ini Ya Kalau Kita hidup di kota kan Kita gak punya lahan pertanian ya Dan Biasanya lahan pertanian itu Dikenal di lahan yang luas sekali Di Sawah ya Orang kota Orang yang hidup di perumahan Apartemen rusun ya Itu biasanya Sepertinya jauh dari Bertani ya Maka ini salah satu solusi Ketika kita tinggal di apartemen rusun Di perkotaan Di perumahan Ini bisa dibudidaya Di dalam rumah Ya Dekat jendela Dan Ya Bisa dilakukan di rumah ya Dan bisa kita menikmati Sayuran yang Penuh dengan nutrisi Bagi orang awam Ini sangat sulit Tapi nanti Kalau ini sudah Mengetahui teknisnya Atau sudah Familiar dengan ini Gampang Contohnya Kita biasa Memberi pelatihan Untuk anak-anak SD Jadi di Tahap pertama Anak-anak itu Benih yang sama Media yang sama Cara yang sama Nanti tumbuhnya juga berbeda Ada yang Bagus seperti ini Ada yang tumbuh satu-satu Dan ada yang gak tumbuh Nah ini juga Tergantung ke orangnya ya Sama cara merawatnya Ya pertama Di proses Mikrogrins ini kan Biasanya proses Itu dari benih ya Jadi Bici Lalu dia Biasanya Kecamba Atau tokolan itu Umum sudah orang ketahui ya Itu ya Ketika Kecang hijau Dikecambahkan Itu Maksudnya Mengandung Lalu itu dibuat Jadi susu Itu kandungan nutrisinya Lebih tinggi Nah Itu di level Yang lebih tinggi lagi Ketika dikecambahkan Dan dia tumbuh daun dua Itu jauh lebih bagus lagi Kenapa? Karena Dia sudah keluar Daun Sudah keluar warnanya Kalau kecambahkan belum ya Berarti ada nutrisi Dan pada saat itu Puncak nutrisinya Aktif semuanya Zat dalam benih Dia sudah siap jadi Sayur besar Nah Karena Dia sudah siap Tentu Kesiapannya ini Termasuk Zat Tumbuh Untuk akar Batang daun-daun Itu sudah siap semuanya Jadi ya bisa dikatakan Seperti hormonal alaminya Tanaman itu Disitu puncaknya Dia masih tersimpan Dan dia belum menyerap Nutrisi dari benihnya Dari media Dia juga belum mengeluarkan Nutrisi dari benih itu Jadi itu puncak aktifnya Nah ketika itu dikonsumsi Untuk Ya Termasuk anak-anak Orang dewasa Orang tua itu Hasilnya bagus sekali Untuk mereka Kalau yang Umum Kita mudah dapatkan Biasanya bayam Sawi Bunga matahari Bisa kacang hijau Kangkung Bisa Yang mudah Yang penting kita Mencari benih Yang mudah kita dapatkan Dan perlakuannya itu Bebas spesiesida Kalau bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.